Berbeda dengan Akekah, kalau Akekah itu bagusnya dibagikan dalam keadaan matang Kalau kurban, bagusnya dibagi, kurbannya yang didatangkan ke rumah orang Kalau Akekah, bagusnya orangnya diundang untuk makan daging Akekah Jelas? Kalau Akekah, bagusnya dibagi dalam keadaan matang, dimasak agak manis Agar anak tersebut tumbuh dengan akhlak yang manis, senyum yang manis, ibadah yang manis Dengan kehidupan yang manis Insya, jangan kemanisan ntar diabetes Dimasak dalam keadaan manis, dan kalau Akekah sebaiknya kamu ngomong sama tukang potongnya Ini daging Akekah, ini sebaiknya ya Kalau saya sampaikan sebaiknya itu gak wajib Jadi kalau dibalik juga gak apa-apa Akekah dibagi dalam keadaan mentah, gak apa-apa Daging kurban dibagi dalam keadaan matang, gak apa-apa Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah kesunahannya Baiknya, afdolnya, sunahnya Kurban dibagi dalam keadaan Halo? Kurban dibagi dalam keadaan mentah Akekah dibagi dalam keadaan matang Kurban sunahnya didatangkan kepada rumah orang-orang Dibagi ke rumah orang-orang Kalau Akekah sunahnya orangnya yang datang Artinya kita menjamu orang untuk makan Akekah Karena kan ada banyak orang itu bikin Akekahan Undang-undangin orang, datang ke rumah gitu kan Kalau kamu potong dagingnya itu adalah daging Akekah Sampaikan kepada tukang potongnya Mudah-mudahan tukang potongnya ngerti Daging Akekah itu jangan dipotong di tengah-tengah Sebaiknya tidak dipotong di tengah-tengah ruas tulang Akan tetapi dipotong di persendian-persendiannya Dipotongnya itu di batasan-batasannya gitu Tidak di tengah-tengah tulangnya Paham maksud saya? Kalau daging kurban kan satu kaki itu kan Dari dengkul ke bawah kan dipotong jadi banyak Kalau kurban Tapi kalau Akekah tidak gitu Kalau Akekah dibiarkan satu kaki itu Satu ruas kaki itu dibiarkan seperti itu Waktu pemotongannya Nah kalau waktu pemasakannya sih silahkan aja gitu Tapi waktu pemotongannya itu kayak gitu Katanya para ulama Tafa Ulan Nyari berkah mudah-mudahan dengan cara itu Anak kita juga sepanjang hidupnya Tidak kena patah tulang Tidak kena masalah-masalah burusan tulang Jelas sampai sini Dengerin saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting Yang saya baru dapat ilmunya nih beberapa waktu yang lalu Simak dengan baik Semua yang saya sampaikan penting sih ya Cuman ada hal-hal yang Kamu kayaknya perlu garis bawahi deh gitu Teman-teman sayang sekali ya Akekah itu adalah kesunahan Hukumnya sih sunnah memang Tapi sunnah yang sangat kuat Kalau kamu mampu Jadi setengah wajib gitu Saya gak bisa bilang wajib Karena memang tidak demikian hukumnya Tapi jangan sampai kamu tinggalkan Kalau kamu memang mampu Punya anak laki-laki dua ekor kambing Kamu kurbankan, kamu potong Punya anak perempuan satu ekor kambing Beberapa waktu yang lalu Saya mendengarkan Satu kajian Dari seorang Pembicara yang juga psikolog ya Dokter Aisyah Dahlan Mulai dirujuk tuh Di video beliau ya Dia bilang Dia itu sudah menangani Kasus anak-anak nakal Dari sejak tahun 98 Atau 89 gitu Pokoknya Udah banyak tahun Anggeplah 98 Yang artinya udah 30an tahun Beliau menangani kasus Anak-anak nakal Anak-anak bermasalah Bermasalahnya dari mulai Narkoba Zina Kekerasan Minuman keras Dan sejenisnya Perjudian Perampokan Pencurian Macem-macem nih Urusannya Anak-anak bandel Pergaulan bebas Ya kan Yang sekarang-sekarang Banyak marak juga LGBT Dia bilang Dari anak-anak Bandel-bandel itu Ada yang mudah Penanganannya Ada juga yang sulit Penanganannya Nah terhadap Anak-anak yang sulit Penanganannya Dia tanya Sama orang tuanya Sudah Dokter Aisyah Dahlan Tanya Kepada Orang tuanya Dia bilang Anak muda Di AKK Apa belum Dan mayoritas Mayoritas Di atas 90% Orang tuanya Mengatakan Belum Pernah Di AKK Kata beliau Kenapa AKK Ngaruh Sama anak Sebab Setiap Anak Setiap manusia Lahir Punya Naluri Binatang Kita tuh Ketika sama Allah Diperintahkan Buat AKK Allah Seakan Meminta Kepada Para orang tua Untuk Semblehlah Naluri Kebinatangan Anakmu Dengan Kamu Menyemberhkan Kamping Untuknya Itu sebaru Nabi Muhammad Mengatakan Urusan AKK Kulumauludin Merguna Biakuk Biakik Kedih Setiap Anak Yang lahir Tergadai Sampai Dibayarkan AKK Anakmu Tebus Dengan Cara Kamu Bayar AKK Selagi Belum Kamu Tebus Anak Kamu Naluri Kebinatangannya Masih Banyak Masih Besar Sehingga Akhirnya Sulit Untuk Bisa Menjadi Manusia Seuntungnya Ada Banyak Monyetnya Ada Banyak Babinya Ada Banyak Anjingnya Gitu loh Dalam Diri Anakmu Itu Naluri Kebinatangannya Masih Besar Itu sebabnya Kamu Perbutuh Alirkan Darah Hewan Yang Memang Diperintahkan Allah Yaitu Kambing Dua Ekor Bagi Anak Laki Laki Satu Ekor Bagi Anak Perempuan Kenapa Karena Naluri Kebinatangan Anak Laki Laki Jauh Lebih Besar Daripada Naluri Kebinatangan Anak Perempuan Kita Semua Tau Anak Perempuan Lebih Mudah Dijaga Daripada Anak Laki Laki Coba Diengetin Anak Anak Muda Pernah Di Akhir Khab Belum Saya Bahkan Pernasarankan Kalau Kamu Punya Anak Bandel Banget Ulangi Akhir Sudah Pernah Ulangi Saya Tau Mungkin Mungkin Waktu Itu Kenapa Kamu Titip Terus Orangnya Nggak Jalanin Atau Gimana Kita Nggak Paham Tapi Cobalah Ulangi Lagi Semblehkan Untuknya Dua Ekor Kambing Bagi Anak Laki Laki Satu Ekor Kambing Bagi Anak Indah Bukan Islam Baru Biasa Sehingga Sekalian Yang Saya Muliakan Termasuk Dirimu Ustada Saya Kok Bandel Nggak Selesai Kali-kali Saya Belum Di Akekah Ya Usazah Orang tua Saya Bisa Coba Tanya Orang Tuanya Udah Meninggal Ya Udah Hati Hati Akekah Boleh Usazah Boleh Asalkan Nggak Usah Undang Orang Nanti Datang Ya Hari Senin Akekah Akekahan Di rumah Saya Oh Siapa Yang Baru Lahir Saya Bisa Bisa Undang Orang Bikin Orang Bingung Kalau Kamu Belum Di Akekah Misalnya Atau Kamu Mau Akekahkan Anakmu Sementara Anakmu Sekarang Udah Besar Ini Waktunya Datang Kurban Sekalian Aja Kan Jadi Nyaruh Kamu Niatkan Akekah Jadilah Penyembelahannya Yang penting Penyembelahannya Jatuh Sebagai Sembelehan Akekah Ya Urusan Dagingnya Kemudian Dibagikan Apa Segala Macem Kita Terlewat Beberapa Sunnah Tapi Jauh Lebih Baik Daripada Tidak Di Akekahkan Yang Terlewat Sunnah Aja Perkara Perkara Yang Sunnah Begitu Ya Insyaallah Mudah Mudahan Kita Bisa Jalanin Kesenahan Kesenahan Yang Datang Di Hari Hari Mulian Kapan Waktu Masuk Waktunya Akekah Masuk Waktunya Akekah Oh Ya Akekah Kalau Akekah Dari Mulai Awal Kelahiran Sampai Waktu Yang Tidak Terbatas Ya Mau Anaknya Umur Udah 23 Tahun Kalau Baru Sanggup Akekah Ya Udah Akekahin Aja Tidak Batas Awalnya Adalah Sejak Kelahiran Jadi Kalau Misalnya Anaknya Belum Lahir Enggak Boleh Kamu Akekahin Ini Masih 7 Bulan Si Usada Tapi Ini Kan Datang Idul Adhani Biar Sekali Ya Jangan Anaknya Belum Lahir Belum Boleh Selamat Hak Lampu Lampu Oke Tapi Belum Masuk Waktunya Akekah Jadi Akekahin Sesudah Anak Tersebut Lahir Hari Pertama Kelahiran Boleh Udah Mulai Masuk Pokoknya Asal Begitu Dateng Anaknya Begitu Lahir Anaknya Udah Boleh Di Akekahin Meskipun Sebaiknya nunggu sampai hari ketujuh kelahiran Hari ketujuh, bukan tujuh hari sudah lahir Bukan seminggu sudah lahir, bukan Tapi hari ketujuh Jadi kalau lahirnya Senin, akekahkan Ahad Hari ketujuhnya Kalau lahirnya Ahad, akekahkan Sabtu Kalau lahirnya Sabtu, akekahin Jumat Hari ketujuhnya Sabtu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rembok, Kemis, Jumat Hari ketujuhnya Dari kelahiran anak tersebut Dengan itu tadi ya Sembleh anak laki-laki dua ekor Anak perempuan satu ekor Berbarengan juga hari ketujuh itu Sebaiknya berbarengan dengan tasmiah Memberi nama anak Saya kasih tau bu Kalau ngasih nama anak Kasihlah nama anak yang bagus-bagus Kata Nabi Muhammad Berikanlah nama anak-anakmu dengan nama yang baik Karena sungguhnya mereka akan dipanggil dengan nama-nama tersebut di akhirat nanti Yang sembarangan ngasih nama Soal buka Quran Hawiyah Anaknya ngasih nama Hawiyah Kamu tau apa itu Hawiyah? Hawiyah adalah api neraka yang panas membakar Jangan ya Kasih nama anak mesti yang bagus-bagus Nama yang bagus itu nama yang kayak gimana? Tafaulan atau Tabarukan Ini kan kita bahas Bahas Pigi Ya Jadi nama yang bagus itu Antara Tafaul atau Tabaruk Apa itu Tafaul? Tafaul adalah Ngasih nama yang artinya bagus Ngasih nama yang punya arti yang bagus Mau dalam bahasa apapun terserah aja Tapi artinya tuh bagus gitu Kalau bisa sih ya Yang artinya bagus dalam semua bahasa Atau sekurangnya artinya bagus dalam bahasa Arab atau bahasa kita gitu Orang Indonesia ya kasih nama Dengan nama yang artinya bagus dalam bahasa kita Nama bunga Misalnya kayak gitu ya Atau nama yang bagus artinya dalam bahasa Arab Misalnya kayak Faizah Artinya Perempuan yang sukses Perempuan yang berhasil Kalau laki-laki Faiz Orang yang berhasil Gitu kan Kasih nama Mutiah Perempuan yang taat Perempuan yang taat Laki-laki Muti Muti Gitu ya Atau misalnya perempuan dikasih nama Nadia Ilal-khir Perempuan yang mengajak kepada kebaikan Gitu ya Dikasih nama anaknya dengan nama yang artinya bagus Kasih nama Hasan Hasan artinya indah, cakep, bagus Perempuan Perempuan hasana Artinya perempuan yang bagus yang jatuh Budur Artinya adalah purnama Budur tuh purnama-purnama Purnama yang banyak Jadi udahlah purnama banyak pula Jadi cahayanya penuh Berharap orang tuanya mesti biar anaknya punya banyak cahaya indah Seperti keindahan purnama Begitu Itu memberi nama dengan nama yang artinya bagus Artinya indah Gitu ya Atau Tabarruk Tabarruk itu Ya kayak gini Kayak tadi ya Yang tampak ulan Abdus Somad Abdus Somad itu hambanya Allah Yang tempat bergantung Hamba Allah tempat bergantung Itu kan artinya bagus Gitu ya Atau misalnya Ibu Hajah Nur Nur Hayati Nur Hayati Nur Cahaya Hayati Hidupku Orang tuanya memberi nama dengan nama itu Agar anak menjadi cahaya Dalam kehidupan orang tuanya Cahaya bagi kehidupan dirinya sendiri Dan cahaya bagi kehidupan orang tua Nur Hayati Idaya itu Unsurnya berarti Tafa'ul Tafa'ul itu Punya arti yang bagus Berharap dengan keindahan artinya Anaknya menjadi sesuai Dengan keindahan artinya tersebut Itu namanya Tafa'ul Yang kedua Yang kedua adalah artinya Tabarukan Unsurnya adalah unsur Tabarukan Tabarukan itu artinya adalah Kita nyari berkah Dengan memberi nama anak kita Dengan nama orang-orang mulia Kita nyari keberkahan mereka Berharap anak kita dapat keberkahan Dari sahibul isim Dari yang punya nama sebelumnya Biar anak kita jadi sesoleh Atau sesolehah Orang tersebut Kita kasih nama anak kita Dengan nama Bahiyah Biar dia jadi kayak Oba-Babahiyah Gitu ya Yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi Itu kan Oba-Babahiyah Luar biasa sekali Nah gitu Kita kasih nama anak kita Dengan nama Namanya Ulama Wisanya kasih nama Syafi'i Saya yakin tuh Orang Madura banyak tuh Yang namanya Syafi'i Walaupun dipanggilnya jadi Saperi Pesti karena Berharap anaknya Biar bisa Dapat keberkahannya Imam Syafi'i Jadi alim Jadi soleh Kayak Imam Syafi'i Gitu ya Itu sebabnya Kenapa banyak orang Kasih nama anaknya Dengan nama Ulama-ulama kita Dengan nama Imam-imam kita Gitu kan Nah itu kayak begitu tuh Namanya Syahroni Berharap kayak Imam Syahroni Namanya Sulaiman Berharap Biar jadi kayak Nabi Allah Sulaiman Gitu kan Namanya Nabi-nabinya Allah Banyak yang kasih nama Anaknya Dengan nama Musa Ibrahim Ismail Gitu kan Soleh Kalau soleh ini berarti Bisa biar kayak Nabi soleh Bisa juga Karena artinya Artinya kan memang Punya arti Soleh Gitu kan Nah kalau kita bicara Seperti itu Maka alamkaz Sangat baiknya Jadi kita Memberi nama Anak kita Dengan nama Orang yang Paling mulia Baginda kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kasih nama Anakmu Dengan nama Muhammad Atau Kasih nama Anakmu Dengan nama Ahmad Karena keduanya Adalah Nama Baginda kita Yang di bumi Terkenalnya Dengan nama Muhammad Yang di langit Terkenalnya Dengan nama Ahmad Namanya Di bumi Muhammad Namanya Di langit Ahmad Kasih nama tuh Muhammad Atau Ahmad Jangan Dua-duanya Namanya Siapa nih Ahmad Muhammad Jangan Ahmad Ahmad Aja Muhammad Muhammad Aja Itu kayak Serah Abang Yang nama Ahmad Muhammad Gitu kan Salah satunya Aja Ustazah Kalau dikasih Tambahan Ahmad Siapa Boleh Boleh Aja Boleh Aja Tapi saran Saya Kalau Kamu Punya Nama Anakmu Muhammad Siapa Ahmad Siapa Pangillah Dengan Nama Muhammad Dan Ahmad Katanya Nabi Muhammad A.S. Samu Awladakum Bismi Wulat Tadribu Kasihlah Nama Anak Anakmu Dengan Namaku Dan Jangan Pernah Pukul Dia Jangan Pernah Pukul Dia Kenapa Gitu Karena Saat Saat Kamu Kasih Nama Anak Dengan Nama Muhammad Tiap Kali Kamu Panggil Muhammad Itu Adalah Nama Yang Paling Allah Sukai Allah Bisa Jadi Menurunkan Rahmat Karena Kamu Menyebut Nama Kasihnya Kamu Kasih Nama Anak Muhammad Saat Kamu Panggil Dia Ahmad Itu Adalah Kayak Allah Panggil Kasihnya Bisa Jadi Dengan Cara Itu Allah Turunkan Rahmat Padamu Dan Kepada Anak Tersebut Muhammad Amin Karnanya Jadi Sangat Berat Masalahnya Kalau Kamu Pukul Anak Kamu Tersebut Karena Dia Punya Nama Sama Kayak Namanya Nekasih Allah Allah Tidak Tega Melihatnya Dipukul Oleh Orang Tuh Bisa Jadi Penyebab Allah Marah Kepadamu Dan Nauzubillah Jangan Sampai Kemudian Jadi Penyebab Allah Menurunkan Kemurkanya Kepada Anakmu Jadi Kasih Nama Anakmu Dengan Nama Muhammad Atau Ahmad Jangan Pernah Pukul Dia Ustazah Kalau Anak Yang Lain Berarti Gak Apa Dipukul Gak 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 Ini Kalau Cara Berpikirnya Jahilia Kayak Gitu Cara Berpikirnya Kayak Bani Israel Kayak Gitu Gak Boleh Juga Yang Lain-lain Gak Boleh Dipukul Cuman Yang Namanya Muhammad Atau Ahmad Lebih Berat Lagi Urusannya Untuk Jangan Sampai Pernah Kamu Pukul Kamu Kata-katain Kamu Jelek-jelekin Gitu Hati-hati Kamu harus Jaga Adab Sama Seseorang Yang Namanya Muhammad Yaitu Baginda Bisa Muhammad Seseorang Kalau Perempuan Kan Gak Bisa Dikasih Nama Muhammad Boleh Nggak Namanya Nur Muhammad Cahayatnya Muhammad Kayak Aneh Jangan Kalau Perempuan Dikasih Namanya Nama Perempuan Aja Muhammad Kalau Perempuannya Muhammad Maksa Maksa Yang Muhammad Dia Jangan Jangan Kasih Nama Dengan Nama Perempuan 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 Soleha Siapa Sayyidah Fatima Kasih Nama Anakmu Dengan Nama Fatima Jangan Kukul Juga Takutnya Allah Marah Kamu Kukul Perempuan Yang Punya Nama Yang Sama Dengan Perempuan Kali Tercinta Kasih Nama Anakmu Dengan Nama Khadijah Berharap Agar Dia Menjadi Seorang Perempuan Mandiri Seorang Perempuan Yang Sangat Cerdas Seorang Perempuan Yang Sabar Seorang Perempuan Yang Menjadi Tonggak Berdirinya Islam Di Awal Masa Keislaman Istri Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Khadijah Bintu Wain Kasih Nama Anakmu Dengan Nama Aisyah Perempuan Biar Dia Cerdas Sayyidah Aisyah Semenyenangkan Sayyidah Aisyah Sealim Sepintra Sayyidah Aisyah Karena Sayyidah Aisyah Perempuan Paling Alim Terutamanya Dalam Urusan Al-Quran Kata 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 Ulama Yang Laki Laki Fakad Ra'ina Wa Ma Ra'ina Hadan Afqah Bi Halal Wa Haram Min Aisyah Saya Sudah Lihat Banyak Para Sahabat Sahabat Tidak Pernah Saya Tahu Seorang Lebih Memahami Hukum Halal Haram Dibandingkan Dengan Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah Sendiri Mengatakan Tentang Dirinya Mamin Ayah Mamin Ayat Al-Quran Karena Tuhan Tidak Ada Satu Ayat Dari Ayat Al-Quran Yang Saya Baca Melainkan Saya Tahu Kapan Turunnya Saya Faham Turunnya Mengenai Apa Bahkan Saya Faham Tata Bahasanya Keren Kasih Nama Kayak Gitu Jangan So-soan Mau Nama Anak Laki Laki Dikasih Nama Mikkel Dikasih Nama Perempuan Dikasih Nama Angelina Gak Pantes Sama Mukanya Udah Ya Mikkel Jackson Katanya Anaknya Kasih Nama Mikkel Jackson Gak Pantes Sama Mukanya Juga Ya Udah Yang Pasti Pasti Saya Perhatikan Teman Teman Saya Perhatikannya Nama 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 Yang Kayak Keren Dianggap Nama Yang Kekinian Itu Ada Waktunya Nama 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 Yang Kekinian Sekarang Disaat Mereka Tua Bisa Jadi Nama Yang Dianggap Kayak Nama Dulu Gitu Saya Ingat Zaman Saya Kecil Zaman Saya Kecil Saya Pernah Kecil Ini Jaman Saya Kecil Saya Nggak Lahir Langsung Jadi Ustazah Nama 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 Yang Keren Waktu CSD Kayak Seri Bener Ini Nah Ketawa Beneran Waktu CSD Nama Yang Dianggap Keren Kayak Seri Dewi Wati Dian Gitu Kan Iya Iya Sekarang Juga Masih Masih Keren Cuman Maksudnya Nggak Sekeren Nama Nama Yang Sekarang Gitu Iya Kan Nama Yang Sekarang Kayak Kaila Kaira Aduh Ya Ampun Apa Kaisa Kaisa Yang Yang Keren Sepanjang Waktu Fatimah Itu Keren Sepanjang Waktu Teman Teman Betul Nggak Muhammad Keren Sepanjang Waktu Aisyah Keren Sepanjang Waktu Kapan Waktu Aja Kamu Kasih Nama Anak Anak Kamu Dengan Nama Nama Bakalan Keren Terus Terusan Jadi Umar Keren Terus Orang Dengan Nama Umar Sangat Pemberani Kuat Dan Begitu Setiap Waktu Kapan Waktu Ali Wah Cerdas Berani Jadi Lebih baik Namanya Pasti Akan Keren Terus Terusan Kalau Saya Saya Selalu Bilang Sama Ponakan Atau Siapapun Yang Nanya Urusan Nama Saya Bilang Kamu Kalau Kasih Nama Anak Anak Kamu Yang Gampang Dipateh Kalau Meninggal Al-Fatihah Ilaruhi Halimal Idr Sudah Gantang Al-Fatihah Al-Fatihah Ilaruhi Kaysha Shabrina Agak Susah Gitu Kan Anjelina Waduh Pokoknya Nama-nama Yang Kira-kira Pada Orang Bacanya Agak Repot Gitu Sudah Gak usah Yang Yang Tuh Kasih Nama Yang Bagus Ngasih Nama Anak Anak Kita Yang Bagus Ngasih Nama Anak 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 Karena Mereka Akan Dipanggil Dengan Nama Nama Mereka Di Akhirat Hari Ketujuh Kasih Nama Juga Ake Kahir Juga Sama Potong Rambut Cukurin Cukurin Rambut Anak Itu Timbang Kemudian Sebanyak Rambut Sebanyak Timbangan Sebesar Timbangan Rambut Bayi Tersebut Sedekahkanlah Berupa Emas Kalau Mampu Atau Berupa Perak Kalau Tidak Mampu Berupa Harga Emas Bukan Emas Disedekahkanlah Masa Orang Disedekahkanlah Dengan Seharga Emas Misalnya Ditimbang Ternyata 3 Gram Kalau Sedekahkanlah Dengan Uang Semilai 3 Gram Sekitar 3 juta Sedekahkan Itu Itu yang Dilakukan Baginda Nabi Bisar Muhammad Terhadap Kelahirannya Sayyidina Hasan Dan Sayyidina Husin Radiyallahu Ta'ala Alhum Wartuhu Cucu-cucu Beliau Beliau Memperlakukan Seperti Itu